4 tahun gue diem ya Der, gue udah 4 tahun sama abang gue gue diem Tapi menurut gue belakangan ini memang gue harus pick up akhirnya 4 tahun gue diem ya Der, gue udah 4 tahun sama abang gue gue diem Tapi menurut gue belakangan ini memang gue harus pick up akhirnya Bensu itu bukan Ruben orang yang pertama kali Gue udah cukup lama memendam ini dan tersenyum gitu Gue cuma pengen bilang satu hal sih Bahwa orang tau dan mengenal betul bahwa Bensu adalah Ruben Onsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Taribus TV Welcome back to channel Taribus TV Oke baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru Terupdate dan juga berita artis terhebo hari ini Akhirnya Jordi Onsu berhasil dihipnotis oleh Uyakuya Setelah Ruben Onsu Sekarang giliran Jordi Onsu buka suara soal konflik Terungkap kondisi keluarganya kini Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya Tontonlah video ini hingga selesai Agar Anda tak gagal paham Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu Bila Anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like Dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini Perseteruan kakak beradik Ruben Onsu dan Jordi Onsu Semakin menyita perhatian publik Setelah sebelumnya presenter Ruben Onsu Sudah membenarkan soal adanya konflik di tengah keluarganya Kini giliran sang adik Jordi Onsu yang ikut buka suara Dikutip dari tayangan YouTube Intense Investigasi Aktor 30 tahun ini sempat menolak Menceritakan detail masalah yang terjadi Ia malah meminta Menanyakan langsung pada sang kakak Soal kisru yang terjadi Aku tidak akan menceritakan secara detail Karena bagaimanapun dia kakakku Ucap Jordi Onsu Gak mungkin aku nyeritain dong Jadi kalau mau cerita dari kak Ruben saja Lanjutnya lagi Meski kini tengah saling tak bertegur sapa Keduanya sempat mencoba Untuk membicarakan masalah tersebut Namun ternyata keduanya belum menemukan titik tengah Terkait konflik yang terjadi Dalam kesempatan itu Jordi Onsu juga mengungkapkan kondisi keluarganya kini Seolah membenarkan adanya perang dingin Antara dirinya dan Ruben Onsu Jordi pun belum sempat membuat pertemuan lagi Sering diobrolin Setiap ada problem pasti ngobrol berdua Terang Jordi Onsu Setiap ada beda pandangan pasti ngobrol berdua Cuman belakangan ini kayaknya Memang belum sempat bertemu kembali Sama yang lainnya juga Lanjut Jordi Onsu lagi Di sisi lain Meski hubungannya dengan Ruben Onsu Tengah bermasalah Jordi Onsu menyebut Tak pernah saling menjatuhkan dengan sang kakaknya Yang penting gak berantem yang saling menjatuhkan Tapi dia masing-masing tutupnya Ruben Onsu sebut ada luka hati Ditemui dalam kesempatan berbeda Suami Sarwenda itu mengaku merasakan ada luka hati Buntut dari konfliknya dengan Jordi Onsu Terlebih persatuan keduanya mencuat Setelah Jordi Onsu berbicara dalam video live Hingga publik kini mengetahuinya Dia Jordi Onsu berkata benar dalam live Memang saya udah lama gak tegur sapa sama dia Kata Ruben Onsu Ya biasa mungkin kakak adik Tapi kalau ini ada luka hati Dari sayanya Jelas Ruben Onsu lagi Kini ayah tiga anak itu memilih untuk pasrah Dan hanya diam Yang tak mau memberikan reaksi apapun Terkait sikap sang adik Lantaran Ruben Onsu menegaskan Tak mau menyakiti hati siapapun Terutama adiknya sendiri Jadi saya memilih untuk berdiam Fokus sama diri saya Dan saya tidak mau menyakiti Semuanya baik-baik saja Tutur Ruben Onsu lagi Apalagi kini Jordi Onsu semakin membuatnya kecewa Ruben Lantaran konflik keduanya sudah bocor ke publik Meski demikian Presenter 40 tahun ini mengaku Pilih mengandalkan Tuhan atas apapun Yang terjadi dalam hidupnya Saya kecewa banget Sampai video itu disebar oleh Jordi Onsu Ucapnya kepada tribunnews.com Untungnya Saya punya Tuhan yang kasih saya penghibur Dan gak merasa sedih Kata Ruben Onsu lagi Perseteruan antara presenter Ternama Ruben Onsu Dan adiknya Jordi Onsu Semakin memanas Setelah Ruben Onsu buka suara Tentang konflik yang terjadi Kini giliran Jordi Onsu Yang angkat bicara Jordi Onsu enggan Menjelaskan detail Permasalahannya Dengan sang kakak Ia justru meminta publik Untuk menanyakan langsung Kepada kakaknya Yaitu Ruben Onsu Aku tidak akan menceritakan Secara detail Karena bagaimanapun Dia kakak saya Gak mungkin Aku nyeritain dong Jadi kalau mau cerita Dari kakak Ruben saja Kabar perselisihan Antara kakak adik Ruben Onsu Dan Jordi Onsu Tengah menyeruak Diduga karena Kehadiran veteran peto Di tengah keluarga tersebut Rumor itu muncul Setelah beredar video Yang viral Di media sosial Yang memperlihatkan Jordi Onsu Membicarakan sesuatu Yang membuatnya Jijik Netizen menganggap Bahwa itu adalah Respon soal Keberadaan veteran peto Di keluarga Ruben Onsu Tak ingin spekulasi Netizen tambah liar Jordi Onsu Akhirnya Buka suara Untuk Mengklarifikasi Hal tersebut Tahun Tahun gua diem ya Der Gua udah 4 tahun Nama abang gua Gua diem Tapi gua Menurut gua Belakangan ini Memang gua harus Speak up akhirnya Benzu itu Bukan Ruben Orang yang pertama kali Gua udah Udah Cukup lama Memendam ini Dan tersenyum gitu Gua cuma pengen Bilang satu hal sih Bahwa orang tau Dan mengenal betul Bahwa Benzu adalah Ruben Onsu Gito Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax